Kita akan pergi menuju ke tempat Dimana ada sebuah hotel Ada sebuah hotel yang katanya hotel itu kayaknya sudah terbengkalai Dan Dia hotelnya itu ada di tengah-tengah air guys Wow Kita akan pergi mencarinya sekarang juga Aku menggunakan mobil monster truck disini Oke Kita langsung saja jalan Kita tanya ke pak penjual jus dulu ya Aku akan bertanya ke yang tua Ketua 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 Boleh tanya ketua Iya ada apa Aku mau tanya ketua Apakah ada hotel yang terbengkalai di kota ini Yang katanya ada di tengah-tengah air Oh iya Hotel itu ada Di satu tempat Tidak jauh dari sini Kamu carilah sendiri Maksudnya kasih Kasih Tau dong dimana tempatnya Di belakang tempat Sober mobil Kamu ikuti Oh begini saja Kamu ikuti arah sungai Arah sungai Oke baiklah Aku akan ikuti arah sungai guys Let's go Kita dari sebelah sini Kita akan ikuti arah sungai Sungai Oke Dari sebelah sini Nah Oke Kita Kita sudah ikuti arah sungai ya Melewati air Dan kata Pak Penjualju Sungai ini mengarah ke Tempat hotel Terbengkalai itu berada Karena ada jembatan disitu Kita lewat atas Nah Oke Weh ada kursi melayang guys Jadi kalau kalian mau cari kursi melayang Ada di sebelah sini ya Tapi kalian tidak bisa duduk disitu Oke Langsung saja Kita lanjutkan Setiap ada jembatan Kita harus lewat atas jembatannya Tapi Tetap di jalur Sungai itu berada guys Oke Kita tetap di jalurnya Kita tetap di jalurnya Siap Mantap Mantap Oke Pelan-pelan Berlahan-lahan Oke guys Kita bisa masuk gak di bawah sini Oh kayaknya Kalau kita paksain bisa gak Oh gak bisa Gak bisa Wow Ternyata kita sudah melihat hotelnya Dari arah sini guys ya Ternyata benar Apa yang dikatakan Pak Penjol Jus Hotelnya Kita bisa temukan Dengan mengikuti Aliran sungai Dan ternyata benar Itu hotelnya disana Hotel di tengah-tengah air Oke Kita masuk Dan langsung disambut Dengan Pohon-pohon Berwarna pink Ya Wow Tinggelam dong Oke Kita sudah sampai Sekarang kita mau lihat Apakah hotel ini Masih bisa untuk kita masuki Hmm Kita coba masuk aja ke dalam Oke Kita masuk Buka pintunya Alright Masuk Sepada 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 Ternyata Tidak ada orang Eh Pintunya masih bisa dibuka nih guys Kita buka ya Wah 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 Ternyata Kamar ini sudah dipenuhi oleh air-air sungai Oke Oke Dan disini Di kamarnya masih kosong ya guys Oke Dan kita masuk disini Oh Tidak bisa masuk guys Boleh kita masuk Tapi kita pakai Cheat andu deh Oke Andu deh Sabar ya Kita jadi seperti semut Nah Oke Kita sudah jadi kecil seperti semut Kita masuk Dan kita bisa guys ya Jendelanya estetik banget bro Dan disana aku melihat ada war raksasa Ini kesempatanku untuk mengambilnya Sabar Wow Oke Oke Ini dijatuhkan pasti oleh alien Atau UFO Nah Ini dia Tak dapat Oke Wihihi Meskipun Gak seberapa dengan uang yang ada Di kantong om dude guys Oke Kita masuk lagi Kita Sekarang langsung naik ke lantai dua ya Tapi aku masih jadi kecil ya Aku jadi besar aja dulu Oke Naik ke atas Lihat kiri dan kanan Ini di lantai duanya Kita coba masuk Ada kamar juga disini Kita lihat pemandangan yang ada Wow Ternyata sangat cantik guys Dari atas sini Dan dari sebelah sini juga Kita lihat Wow Cantik banget coy Oke Kita naik ke atas Cik 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 Wuhh Mantap Nah kita buka disini Tik Asik Kita lihat Wow Wihihi Mantap kali bos Karen abis Lihat Hop Kita lihat lagi disini Hop Kelihatan kantor polisi Kantor polisinya Kelihatan dari sini guys Ini ada ruang untuk WC mungkin Disini akan dibuat Tapi belum ada Memang masih kosong sama sekali Ya hotel ini ya Apakah masih ada lagi tingkat yang Uh masih ada lagi Sudah berapa tingkat ini guys Kita lihat ya Ini kayaknya sudah berapa tingkat guys Wow Ini mengarah Oke kita bisa melihat tempat Main bowling dari sini guys Wuhh Mantap Kita buka pintu Ah Asik Wihihi Mantap sekali Masih adakah lantai paling atas Kita akan lihat guys Oh ternyata sudah tidak ada lantai paling atasnya Dan 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 Sudah selesai ya Kita sekarang akan turun ke bawah Oke Pelan-pelan Kita akan turun ke bawah Pelan-pelan Set Lewat sini Set Asik Bos Oke Nah Dan kita akan melihat suasana malam guys Ternyata suasana malamnya juga Mantap ya Di hotel ini Sebenarnya hotel ini masih bisa dan layak untuk dipakai Cuma Karena belum ada Seperti kursi tempat tidur Makanya Kayak terbengkalai Oke Kalau begitu Sudah cukup kita review Hotel terbengkalai di tengah air Kita akan kembali pulang Jadi disini bisa langsung mandi kolam Langsung lompat dari atas Langsung lompat Mandi Kolam Oke Kita bawa pulang dulu Mobil kita Aku tak akan mengikuti air Oke Tetap Sebentar lagi kita akan sampai Set Set Oke guys Dan kita akhirnya sampai Sebelum aku Tidur Aku akan Membuka dulu satu garasi ini Aku beli agar Mobil monster truck ini Tidak akan hilang guys ya Jadi supaya mobil monster truck ini Tetap ada Kalian harus beli garasi Oke Dan kalian harus simpan Mantap kan Kalau kita bangun tidur Lihat Sudah ada Mobil monster truck di dalam Oke Sekarang waktunya kita Tidur Karena hari sudah malam Dan Sangat mengerikan Karena ini masih Suasana Halloween Belum Di update lagi Akhirnya aku Beristirahat Selamat tidur